Banyak orang tua yang bilang jangan percaya sama orang asing dan ini alasannya Ini pengalamannya Kak Antin yang bener-bener mengerikan banget karena dia diguna-guna sama orang yang gak dikenal Sampai dimandiin air comberan Perkenalkan, nama saya Tintin, tapi orang pada manggil Ntin Saya dari pengandaran Jawa Barat Izinkan saya bercerita tentang apa yang saya alamin kejanggalan selama 2 tahun lalu Dimana pada tahun 2020 saya memiliki tunangan yang berprofesi dalam seni Pada waktu itu saya sering banget sakit kepala yang hebat dan sakit perut Saya juga sering bolak-balik rumah sakit, dirawat inap Satu minggu dinyatakan sakit lambung, kronis Namun setelah saya rongsen tidak ada masalah dengan lambung saya Bahkan dibilang bagus dan gak ada riwayat sakit lambung Akhirnya saya disuruh pulang lah tuh sama pihak rumah sakit P Setelah saya pikir emang agak aneh, gak masuk akal Saya dipertemukan dengan dukun berinisial Kak Pada waktu itu bulan Juni 2021 Saya suruh mandi pakai air comberan Mohon maaf Kak kalau agak jijik Setelah proses pemandian itu saya malah melihat sosok wanita berbadan ular Memakai selendang berwarna hijau menghalangi kamar saya Waktu itu paras dia memang cantik Namun karena badannya dia berekor Saya sedikit bergidik dan kaget Bulan Juli saya pergi ke kebun Milik kakak saya sama tunangan saya Ponakan saya sama ayah saya dan mama saya Di saat saya lagi memanen padi Lagi-lagi saya sakit kepala yang hebat banget Tonggorakan saya juga sakit Badan pun mulai lemas Saya dibawa ke rumah kakak Untuk tiduran Saya ditinggal lagi ke kebun waktu itu Saya sendirian di rumah Waktu saya tidur saya mendengar Ada suara burung Saya gak tau Tapi menurut kepercayaan orang sini Itu burung petanda buruk Akan ada orang yang meninggal Persis burung itu berada di atas rumah kakak saya Ponakan saya pulang dari kebun Ke rumah Saya bilang Saya mau pulang aja Akhirnya dia bilang ke tunangan saya Kalau saya mau pulang Kita pulang ke rumah Karena sudah gak kuat lagi Bener-bener lemes banget Akhirnya digendong Sampailah di rumah Pas saya berbaring di tempat tidur Lagi-lagi perempuan berekor ular itu muncul